Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatang motor Honda Vario nih Besti Buset dah hari-hari ya guys ya Vario baik bawaannya Nah, ownernya ini mengeluh bahwasannya Motornya ini tuh mentok 80 km doang Besti Buset, lemes bener ya guys Dan disini ownernya pengen melakukan servis besar sekali Terima kasih telah menonton Kerusakan sensor pada motor ini Dan alhamdulillahnya aman ya guys Selanjutnya kita lakukan pencopotan pada jognya ini Dan setelah tercopot Kita lakukan juga pada pencopotan bodi bagian belakangnya secara seluruh Oke lanjut Kita mulai melakukan pembongkaran dari throttle bodinya Terlebih dahulu bisa dibilang cukup kotor ya guys ya Pasti luar dalam Tapi tenang nanti kita bakal lakukan pembersihan ya guys ya Bisa lihat tuh burik luar dalam ya guys ya Oke mari kita lanjut Kita beralih ke bagian kiriannya Kita copot dulu filter udaranya Dan untuk kondisi filter udaranya ini sih Nggak burik-burik amat ya Besti Masih aman sentosa itungannya mah Selanjutnya kita copotin si bagian CVT-nya guys Kita copotin secara keseluruhan pada part-part CVT-nya Dan setelah semuanya tercopot Mari kita lihat kondisinya sama-sama Untuk kondisi funbeltnya ini Masih original dan masih aman Besti Terus untuk kondisi rumah rollernya Serta kipas pulinya pun juga masih aman ya guys Untuk kondisi slidernya ini Udah pada aus yang bisa mengakibatkan Suara berisik pada area CVT Dan untuk kondisi mangkoknya ini aman ya guys ya Hanya burik wajar pemakaian saja Terus untuk per CVT-nya Serta per gandanya pun juga masih pada standar Dan masih aman ya Dadi Untuk kondisi kampas gandanya ini Udah pake Daytoni dan masih aman ya guys Dan untuk kondisi puli slidingnya ini Nggak ada yang bocor Hanya burik wajar pemakaian saja nih Besti Oke Untuk rollernya disini Udah pake 11 gram dari RX7 Racing nih guys Anjay gokil CVT selesai Kita beralih ke permesinannya nih Besti Nah masalah yang bikin si motornya ini Stuck 80 km Adalah di saat kita topin si pistonnya Ternyata top pada gigi sentriknya ini tuh Kagak pas Pasti dia tuh geser satu mata ya guys ya Dan inilah dia penyebab utama Si motornya stuck di 80 km Lemot ya guys ya Itulah efek dari Kalau pemasangan gigi sentrik Kagak top ya guys ya Dan ownernya ini katanya Abis servis besar Di bengkel lain ya guys ya Waduh Kurang diperhatikan ini topnya guys Makanya ya guys ya Kita selalu mengingatkan Kepada Besti Besti tercinta Johan Geriz Untuk pemasangan gigi sentrik tuh Dipastikan piston pada posisi top Dan baut atau garis gigi sentriknya Arus sejajar ya guys ya Untuk motor vario tuh guys Penting banget Diinget Tidak lupa pastinya Kita selalu memberikan informasi Serta mengedukasi ownernya Tentang permasalahan si motornya Yang tidak pas si topnya ini nih guys Nah top gak pas gini tuh Juga bisa mengakibatkan Motor gak langsam Terus susah nyala Juga bisa bahkan Kagak lari tuh motor varionya ya guys Jadi harus banget diperhatikan Oke mari kita lanjut Kita lakukan pencopotan Pada si tonjokan ketengnya Terlebih dahulu Untuk kondisi tonjokan ketengnya ini Aman ya Besti Jadi tidak perlu kita lakukan pergantian Saat setuatu Langsung saja kita lakukan pembongkaran Pada permesinannya Secara keseluruhan Kita copotin bagian head Serta blok set sehernya Dan setelah semuanya sudah tercopot dengan baik Mari kita lihat kondisinya Sama-sama Untuk kondisi headnya ini sih Dari luar sih mulus ya guys Ya dan nanti kita bakal lakukan pembongkaran Serta pengecekan lebih detail Untuk kondisi bloknya ini pun Juga masih aman Begitu pun juga dengan pistonnya Hanya burik wajar pemakaian saja Mari kita lakukan pengecekan secara lebih detail Pada part-part bagian headnya Mari kita lakukan pencopotan pada part-part bagian headnya Secara keseluruhan Untuk kondisi pelatuk yang ini aman Dan untuk kondisi pelatuk yang X-nya ini Di bagian dekompresinya itu dipapas guys Gak tau fungsinya apaan guys Selanjutnya untuk kondisi knock and asknya itu aman ya Besti Kagak ada yang baret maupun bearingnya oblak Terus pair clapnya ini masih standar Dan keadaannya masih aman Terus untuk kondisi clapnya ini Hanya burik wajar pemakaian saja ya dadi Mantap Nah ini baru sadar lagi kita guys Masang pusingnya tuh Lihat Gagak masuk Ini biasanya tuh Masangnya langsung memakai kunci guys Gak pake Feeling Pake tangan dulu guys Nah harusnya kan pake tangan dulu Masuk gak deratnya Jangan langsung pake kunci Nah mengakibatkan Seperti ini nih Kalau langsung pake kunci biasanya Kalau gak pas Pikiran udah kenceng Toto nya Belum masuk Sepenuhnya Ya sama aja ya Kayak itu Kalau gak masuk sepenuhnya Gak enak Untuk kondisi businya ini Masih aman ya Besti Jadi tidak perlu kita lakukan Pergantian nantinya Nah jadi langsung saja Sat set what would Mari kita lakukan pembersihan Pada headnya Dengan menggunakan Bor kawat Untuk menghilangkan Kerak-kerak Noda membandelnya guys Terus itu kita bersihkan juga Bagian bloknya Kita sikat-sikatin Pake sikat kawat Terus kita semprot-semprotin Headnya Pake karbo cleaner Supaya glowing ya dadi Untuk pistonnya pun Karena masih aman Jadi hanya perlu Kita lakukan pembersihan Terus Rotel body yang burik tadi Juga kita lakukan Pembersihan guys Dengan karbo cleaner tentunya Dan sekarang piston sudah Kembali glowing Dan bener-bener Kaya baru ya guys ya Begitupun juga Dengan part-part Mesin lainnya Sudah glowing Splendish Free wing Just gang just part Langsung kita lakukan Skir clap Untuk mencegah terjadinya Kebocoran kompresi nih Besti Dan untuk part bagian Head yang kita ganti disini Ada seal clap Kita pakein cujuki Dan pelatuknya disini Kita ganti baru Original Dan ini dia perbedaannya guys Untuk bagian yang buat Dekompresinya itu tuh Yang sebelumnya udah dipapas Yang original itu Gak ada papas memapasnya ya guys Ya ikutin aja Caranya pabrik bikin mah Langsung saja Kita lakukan perakitan Secara keseluruhan Pada headnya nih Besti Kita pasangin seal Clap air Clap Clap Pelatuk Pen pelatuk Dan juga noken asnya Dan ini dia hasil Setelah headnya Sudah terpasang Dengan baik Secara keseluruhan Just gang just part Oh iya Businya udah rapet ya Oke lanjut Kita pasangkan Si pistonnya ini Kembali ke Stang sehernya ya Dan kita lakukan Pemasangan kembali Pada si packing blocknya Dan sudah Kita lakukan Pengeleman juga ya guys Tinggal kita tempelkan aja Si blocknya ini ya Besti Anjay Itu udah kayak Bawa ganti baru ya guys Terus untuk packing headnya Kita ganti baru nih guys Dan langsung Kita lakukan pengeleman Dengan menggunakan Pilok packing Secara merata Dan setelah sudah merata Langsung kita pasangkan Si packing headnya ini Ke motornya ya ade Dan juga head yang Sudah kita rakit tadi Secara menyeluruh Tinggal kita tempelokin aja Ke motornya guys Dan setelah terpasang Tidak lupa pastinya Kita kencangkan Mur-mur bagian headnya Dengan menggunakan Kunci torsi Supaya presisi guys Terus untuk pemasangan Gigi centricnya Pastikan piston Pada posisi top nih guys Untuk top pistonnya itu Kalian bisa lihat Garis di magnet Garis ada tulisan tuh T ya Terus untuk pemasangan Gigi centricnya Pastikan sejajar Kayak gini nih guys Nah itu dia jelas banget ya Bautnya yang atas Dan yang bawah tuh Sejajar sama garis Yang di bagian headnya gitu Yang bener ya guys ya Sekarang udah pas Dan sudah dipastikan Performa motor jadi Lebih maksimal sekarang guys Anjay Karena tonjokan ketengnya ini aman Jadi langsung saja Kita lakukan pemasangan kembali Pada tonjokan ketengnya ini Dan langkah terakhir Kita lakukan penyetelan kembali Pada klepnya ya dadek Dan setelah semuanya sudah selesai Kita pasangkan kembali Si water pumpnya ini Dan setelah water pump terpasang Kita tetep aja ya guys ya Si cop headnya Dan kita pasangkan Pada baut-bautnya Secara keseluruhan Total body serta intake Yang sudah kita bersihkan tadi Kita pasangkan kembali Terus kita pasangkan juga Si radiatornya ini nih guys Masalah permesinan Sudah selesai guys Kita beralih ke area CVT-nya nih dadek Kita lakukan pembersihan Terlebih dahulu Pada part-part CVT-nya Secara menyeluruh nih besti Dengan menggunakan bensin Habis itu kita semprotkan Pokoknya dengan menggunakan Kompresor ya guys ya Kita bersihkan juga Bagian crankcase CVT-nya Dengan menggunakan bensin Terus kita bersihkan juga Bag CVT yang burik amat Ini nih guys Buset Burik Nah untuk mangkoknya Disini kita lakukan Bor untuk Meminimalisir debu Pada mangkok Supaya debu di mangkok Tuh gak numpuk Dan gak bikin geredek ya guys ya Disini ya Ownernya pengen sekalian Dilakukan upgrade CVT juga Untuk meningkatkan Performa motornya ini Jadi rumah roller Kita lakukan pengerokan Serta perubahan Pada derajat pulinya ya guys ya Nah tentunya Tidak lupa Kita lakukan juga Pembubutan Pada si kipas pulinya Ini nih besti Untuk menyesuaikan Derajat rumah rollernya Dan ini dia Setelah kipas puli Sudah kita lakukan Pembubutan guys Begitapun juga Dengan rumah rollernya Sudah kita lakukan Bumbut derajat Bumbut sirip plus Kerok jalur ya dadek Jos ngeng jos par Pokoknya mah Dan ini dia Hasil dari Bor mangkok Serta kartelnya guys Anjay Ora sepele bro Untuk slidernya Disini kita ganti Baru tentunya Terus untuk perisi VT-nya kita pakai 1000 RPM dari RX7 Racing Dan untuk si pergandanya Ini pun juga RX7 Racing 1000 RPM ya dadek Nah karena rollernya Sudah pakai 11 gram Dan masih aman Jadi tidak perlu Kita lakukan pergantian Dan langsung kita lakukan Pemasangan kembali ya guys Kita lakukan perakitan Secara keseluruhan Pada part-part CVT-nya ya guys Kita rakit juga Bagian kampas gandanya Kita pasangin Perperan barunya Terus tinggal kita pasangin Aja si bagian Puli belakang ini ya guys Setelah sudah Terakit Dan setelah terpasang Langsung kita tes Setelah semuanya aman Tinggal kita lakukan Pemasangan kembali Pada si bag CVT-nya Ini nih bestie Nah karena filter udaranya Ini masih aman Jadi kita lakukan Pemasangan kembali nih guys Dan ini dia Setelah bagian kiriannya Semua sudah terpasang Dengan rapi Selanjutnya Kita lakukan pergantian Pada oli mesinnya nih guys Kita buang dulu Oli lamanya Dan untuk oli mesinnya Disini kita ganti Baru ya guys ya Pake sel Edpen AX7 Ya guys ya Buset Dan langsung saja Kita tuangkan Dan ini dia Currrr Sebelum kita tes drive Kita tuang dulu Si air radiatornya Sampai penuh Dan kita lakukan Scanning ecu ya guys ya Tentunya Untuk mengecek Serta memastikan Apakah ada sensor Yang rungkat atau tidak Dan alhamdulillah Sensornya aman semua Dan langsung saja Kita lakukan Reset ecu ya DHD Semua permasalahan selesai Kita lakukan perakitan Kembali pada Bodi-bodinya Secara keseluruhan Terus kita pasangin Joknya Eh buset Ada sepatu Dan setelah semuanya Sudah terpasang dengan rapi Karena gak ada video Test drive-nya guys Jadi langsung aja Testimony Oke Terus kita Oke dengan abang siapa nih Wido bang Bang Wido Tinggal di mana bang Di Cikarang Cikarang Nah motor lo masuk sini tuh Kenapa bang Gasnya susah bang Jadi maksimal cuma 80 doang Maksimal cuma 80 km ya 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 Nah terus kan motor udah dimasukin ya guys ya Udah di cek-cek lah Tadi segala macem Nah terus tuh udah selesai Nah terus tadi udah dicobain Gimana bang Dicobain mantep sih bang Bisa langsung set-set-set tadi Langsung sat-set ya Jadi itu permasalahannya Berarti udah kelar ya bang ya Udah kelar Oke Nah terus menurut lu gimana bang Untuk pelayanan di Johan Geric bang Pelayanannya cepet juga sih bang Terus tempat tungginya juga ada tadi Terus kopi gratis juga Nyaman lah bang Terus kalau ada masalah Kadang konsulasi sama konsumennya juga Oke Udah sih gitu aja bang ya Jangan lupa Salam dulu bang Salam Jos ngeng Jos part Jos ngeng Jos part Oke Thank you Oke guys Untuk total seluruh reparasinya Beserta pergantian part ya guys Tentunya ada pergantian part guys Beserta ya semuanya Reparasi itu menghabiskan budget Sekitar 1,3 juta ya guys ya Udah semuanya itu guys Udah full lah kayak gitu Oke Maaf di bagian konten apa kedepannya Komen di bawah ya Jangan lupa like, komen, dan share Dan juga subreknya Dan nyalakan loncengnya Supaya lu pada tau Pas gua lagi upload video Jos ngeng Jos part gua Nggak lu klik loncengnya Gua gedik lu Thanks for watching Dan salam Jos ngeng Jos part Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh